Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Ivan Dana dan pada teman kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku buku yang akan saya review kali ini berhubungan dengan produktivitas satu topik yang memang sudah sering juga saya bahas gitu ya di beberapa buku yang pernah saya review dan kali ini kita lebih spesifik lagi tentang bagaimana caranya kita mengelola atensi atau attention management dan bukunya ditulis oleh Maura Neville Thomas, salah seorang trainer produktivitas yang sudah banyak membantu individu dan juga perusahaan di dunia gitu ya terutama untuk meningkatkan produktivitas di perusahaannya maupun di dalam pekerjanya sehari-hari dan untuk itu nggak usah berpanjang-panjang lagi, yuk kita mulai review buku kali ini ya, buku tentang attention management ini nantinya memang akan banyak sekali membahas tentang bagaimana caranya kita sukses loh, maksudnya bagaimana? ternyata memang ya kalau berbicara tentang mengelola waktu gitu ya apa sih tujuan kita mengelola waktu? tentunya kita mengelola waktu itu untuk mendapatkan kesuksesan dan itu juga yang dibahas di buku ini banyak membahas tentang kenapa sih orang itu nggak bisa sukses dan orang itu gagal terutama ketika mereka mengelola waktunya maka memang buku ini nanti akan membahas bagaimana caranya kita meningkatkan produktivitas kita sehari-hari ketika kita bekerja yang ujung-ujungnya itu akan membuat diri kita bisa mendapatkan kesuksesan yang kita harapkan di dalam pekerjaan kita nah, untuk bukunya sendiri memang nanti di awal-awal akan membahas tentang berbagai macam permasalahan yang terjadi gitu ya terutama kayaknya dengan ternyata mengelola waktu itu susah ya banyak orang gitu di sekitar kita yang merasa bahwa ngelola waktu ini bukan konsep yang gampang dipraktekkan kita seringkali gitu ya sudah mengotak-ngotakkan waktu kita kita sudah membagi gitu ya beberapa pekerjaan kita dan kita sudah bersiap untuk menjalankannya kita sudah bersiap untuk mengeksekusi gitu ya tapi ternyata begitu eksekusi kok ternyata banyak hal yang tidak kita harapkan kok muncul gitu kita sudah memprogram A ternyata di tengah-tengah ada hal yang tidak kita harapkan muncul juga ada B, ada C, ada D yang itu harus kita kerjakan sehingga akhirnya A-nya gagal sehingga akhirnya A-nya nggak bisa terlisasi atau ya banyak hal terjadi nggak seperti yang kita harapkan ini yang seringkali membuat ya akhirnya mengelola waktu itu menjadi hal yang sia-sia karena pada akhirnya nggak bisa gitu nah itu kenapa di buku ini memang agak frontal gitu ya bilang bahwa sebenarnya dari beberapa macam permasalahan kita sudah bikin planning, kita sudah membagi waktu kita itu salah konsepnya semua kenapa? karena sekarang kita hidup di era yang berbeda kalau misalkan kita 10-20 tahun yang lalu mungkin tuh bisa saja works gitu kalau menurut Maura Newell Thomas tapi di sini dia bilang bahwa sekarang kita ada di dunia dimana distraksi atau gangguan itu luar biasa hebatnya jadi bukan masalah kita membagi waktu kita menempatkan waktu kita menempatkan alokasi waktu kita sesuai untuk mencapai tujuan kita tapi bagaimana caranya kita mengelola dan menghadapi distraksi yang seringkali terjadi maka memang dia bilang bahwa ya kalau tidak bekerja ya berarti salah maka konsep mengelola waktu yang ada saat ini itu salah dan sudah seharusnya kita melihat paradigma yang berbeda kita menggunakan metode-metode yang berbeda dan metode yang kita lakukan di sini adalah karena banyak distraksi yang perlu kita lakukan adalah kita mengelola atensi kita kita mengelola perhatian kita kita memastikan kita benar-benar berfokus pada apa yang harusnya kita fokuskan atau apa yang harusnya kita perhatikan dan itu yang menjadi esensi dari buku ini nah untuk isi bukunya sendiri itu ada 3 poin gitu yang dibahas di buku ini yang menurut saya cukup penting ada 5 poin tapi saya harapkan menjadi 3 poin utama yang pertama nanti dibahas tentang apa sih itu attention management banyak orang yang mungkin sudah pernah denger sudah tahu gitu ya kayaknya dengan attention management itu apa tapi tidak benar-benar paham itu bagaimana penerapan attention management nah di sini dibahas apa itu attention management dan dibahas dikit gitu kayaknya dengan bagaimana menjalankannya nah di bagian kedua buku ini nanti akan beras tentang ternyata attention management itu penting loh untuk kita sukses karena banyak orang yang gak bisa sukses itu bukan karena dia gak bisa bagi waktu tapi karena dia gak bisa mengelola atensi atau fokus dirinya karena ya kalau di bagian awal buku ini kan sudah jelas membagi waktu, memanajemen waktu itu gak cukup dan banyak justru gagal atau sulit dilakukan maka yang perlu kita lakukan adalah kita mengelola atensi kita nah di bagian ketiga ini ada langkah-langkah konkretnya gitu ya gimana sih caranya kita menguasai skill attention management karena ini menjadi skill yang di era saat ini dimana teknologi berkembang sedemikian cepatnya ya orang itu menjadi lebih banyak tuh distraksinya notifikasi info itu bermunculan terus menerus nah maka di bagian ketiga ini dibahas gimana menguasai skill attention management sehingga tentunya ya kita bisa sukses nah kita akan mulai bahas dulu yang pertama gitu kayaknya dengan attention management apa sih attention management ini gitu ya disini dibahas tentang definisinya definisi dari attention management yang kalau mungkin rekan-rekan sudah bisa bayangkan gitu ya disini itu attention management itu bagaimana kita mengambil kepemilikan atas satu hal di dalam pikiran kita dengan jelas dan tajam sehingga kita bisa lebih berfokus pada satu hal tersebut nah yang digansi bawah disini adalah dalam attention management itu satu aja jadi mengambil kepemilikan penuh atas satu hal di dalam diri kita dibanding hal-hal lainnya jadi yang menjadi kata kunci disini dan perlu digansi bawah adalah satu karena pada dasarnya manusia itu gak bisa multitasking kita gak bisa membagi atensi kita kepada beberapa hal sekaligus yang terjadi adalah atensi kita atau perhatian kita gak maksimal kita lagi mau ngerjakan A tiba-tiba kepikiran yang B akhirnya yang A ini gak maksimal belum selesai A belum selesai B kita ngerjakan C akhirnya yang A masih separuh-separuh yang B separuh-separuh yang C harus dikerjakan akhirnya apa? bisa jadi kualitasnya menjadi menurun selesai gak? mungkin selesai tapi kualitasnya dikorbankan sehingga bisa jadi kita kerjakan salah gak tepat ada yang kelupaan dan lainnya maka memang ya dalam attention management filosofinya adalah kita fokusnya ke satu gak usah fokus ke banyak-banyak tapi fokus pada satu karena kita gak bisa multitasking pada dasarnya kita gak bisa tuh yang namanya wah ini saya harus fokus ke banyak hal susah untuk dilakukan maka memang fokus pada satu itu juga menjadi penting nah di bagian ini itu juga dibahas 4 kuadran dalam attention management jadi ada kuadran dalam time management eh time management dalam attention management yang itu sebenarnya kita bisa perhatikan atau itu menggambarkan keempat hal dalam diri kita jadi kuadran pertama itu adalah yang namanya reactive nah reactive dan distracted distracted nah setelah itu ada kuadran kedua yaitu flow flow ini mungkin rekan-rekan sudah pernah denger gitu ya kondisi flow yang ketiga adalah daydreaming nah ini ketiga daydreaming dan yang keempat adalah fokus dan mindful nah fokus dan mindful nah apa sih maksudnya kuadran ini gitu ya apa sih maksudnya kuadran ini nah kita itu perlu memetakan untuk kita bisa memastikan attention management kita berhasil kita perlu memilih dulu kita itu ada di kuadran mana contohnya misalkan reactive dan distracted ini adalah kuadran dimana kita itu pikiran kita terbagi-bagi kita gak fokus multitasking banyak yang dikerjakan jadi kita reaktif kita kerja merespon apa yang ada begitu ada ini kita langsung respon begitu ada itu kita langsung respon jadi kita langsung ya merespon aja apa yang ada di sekitar kita karena banyak hal yang perlu kita lakukan kita jadinya ya tadi itu multitasking kita jadinya ya apa namanya ya kita reaktif aja apa yang ada kita kerjakan banyak yang kita kerjakan ini adalah kondisi dimana ya kita mudah stress ataupun tertekan gitu itu adalah reactive dan distracted ini kuadran pertama nah kuadran kedua itu ada kondisi dimana kita flow nge-flow istilahnya gitu ya atau kita bener-bener sangat fokus pada apa yang kita kerjakan kita sampai lupa waktu gitu ya kita bener-bener kayak disassociate dari dalam diri kita karena saking kita fokusnya biasanya kondisi flow ini adalah ketika kita mengerjakan hal-hal yang bener-bener kita sukai sehingga waktu itu terasa cepat berlalu tiba-tiba waktu itu tiba-tiba habis aja saking kita fokusnya nah kuadran ketiga adalah daydreaming daydreaming ini adalah kondisi dimana kita sedang gak berfokus pada apapun kita gak mikirin apapun dan stimulus dari luar juga sangat kecil contohnya daydreaming adalah ketika kita sedang jalan-jalan menuju ke kendaraan kita dari tempat kerja ke parkiran itu kan kita ya jalan aja gitu nah ini adalah kondisi dimana ya kita santai gak mikirin apapun kita bener-bener menikmati diri kita dan waktu kita karena ya kita mau melakukan hal dalam perjalanan makanya banyak orang menyarankan kalau mau anu ya jalan-jalan aja nah jalan-jalan ini ya kondisi daydreaming kondisi dimana kita tuh sedang gak berfokus ya kita jalan aja dan juga distraksinya sangat kecil nah kuadran 4 adalah fokus dan juga mindful ini bener-bener present bener-bener melihat kondisi saat ini dan memang sengaja menghindari distraksi nah contohnya apa misalkan ya misalkan contoh ketika kita nonton nih kita nonton ke bioskop gitu ya itu kan kita bener-bener present untuk nonton bioskop kadang handphone pun kita silent atau kita ya kita taruh kenapa kita sengaja menghindari distraksi nah ini adalah kondisi-kondisi di dalam diri kita nah pertanyaannya adalah kalau berbicara tentang attention management rekan-rekan saat ini lebih banyak gitu ya dominan waktu teman-teman itu di mode apa reactive, distracted flow, daydreaming atau fokus dan mindful karena ini yang perlu diatur skemanya kalau misalkan sekarang kita berada di reactive dan juga distracted dan itu ternyata banyak kita momen dimana kita mengalami hal itu ya kita perlu memikirkan ulang waktu kita sehingga kita ada waktu untuk fokus dan juga mindful karena komposisinya ini yang perlu dijaga dan itu yang menjadi inti seri dari attention management bagaimana kita mengatur komposis sehingga balance sehingga gak reactive distracted aja ya akhirnya kalau reactive dan distracted ya akhirnya pekerjaan kita banyak yang gak selesai kita juga butuh waktu-waktu untuk flow dan lainnya nah kalau setelah itu kemudian kita sudah memahami gitu ya kita dimana kayaknya dengan attention management di kuadran ini baru kita mulai bisa berfokus pada bagaimana kita membangun langkah-langahnya tapi sebelum itu di bagian kedua buku ini dibahas tentang pentingnya attention management untuk kesuksesan diri setelah tadi diminta kita untuk memetakan kita ada di kuadran mana nah selanjutnya kita diminta untuk memahami esensi pentingnya attention management jadi sebelum ke langkah-langkah kita harus tahu dulu pentingnya apa nah di bagian buku yang kedua ini itu dibahas ya ternyata attention management itu realitanya menentukan kesuksesan diri kita kalau di buku ini di bagian kedua ini banyak dibahas cerita-cerita dimana ada fenomena banyak di dalam pekerjaan kita gitu ya banyak distraksi pekerjaan bertumbuk-tumbuk instruksi dari sekitar dari rekan kerja dan atasan itu gak pernah berhenti-berhenti gitu sehingga kita itu ngerasanya gak produktif bahkan di akhir hari kita sibuk gitu ya kita mengerjakan banyak hal tapi di akhir hari kita baru sadar kok kayaknya saya gak nyelesaikan pekerjaan saya sendiri ya saya jadi berfokusnya ke orang lain nah ini yang perlu diwaspadai jangan sampai kemudian kita terus-terusan seperti itu di mode reaktif dan distracted ini nah ini perlu kita kurangi nih maka kita perlu tau dulu gitu apa-apa aja sih ya hal yang menghambat atensi jadi untuk bisa melakukan attention management ini hambatannya apa nah ini yang dibahas di buku ini nah dibahas apa yang pertama adalah ternyata yang seringkali menjadi penghambat gitu ya penghambat ini status penghambat gitu ya nah yang jadi penghambat yang pertama adalah masalah orang lain masalah orang lain atau istilahnya people problem kalau misalkan rekan-rekan tau mungkin rekan-rekan yang di dunia kerja tau gitu ya seringkali kan ketika kita bekerja ya niatnya sih fokus gitu niatnya sih kayak mau bener-bener fokus mengerjakan pekerjaan saya gitu tapi ternyata kenyataannya begitu kita mau ngerjain ada orang dateng bawa masalah eh ini dong gimana dong eh aku ada kendala ini gimana dong ada ini ada itu ada ini ada itu sehingga akhirnya apa kerjaan kita gak selesai nah ternyata masalah orang lain itu menjadi penghambat untuk kita bisa fokus atau kita bisa mengelola atensi kita ya karena di satu sisi kita mau fokus tapi terganggu dengan orang lain kan dan itu bisa jadi dari pagi sampai siang atau sore yang kita hadapi masalah-masalah seperti itu kita mau kerja ada orang telepon eh ada masalah dong tolong dong support ini support itu dan sebagainya nah itu jadi penghambat nah setelah itu yang kedua penghambat yang kedua disini dibahas adalah teknologi teknologi ini penghambat kedua jadi kalau satu ada dalam masalah orang lain yang membuat menjadi penghambat dalam attention management yang kedua adalah teknologi teknologi ini seperti apa ya rekan-rekan tinggal lihat aja handphone rekan-rekan saat ini rekan-rekan tergabung di berapa grup teknologi memang terkesan memudahkan tapi dengan perkembangan saat ini dimana di handphone kita makin banyak aplikasi dan makin banyak notifikasi baik dari aplikasi marketplace dari aplikasi misalkan pesan singkat seperti whatsapp belum lagi dari media sosial facebook instagram dan lainnya nah ini itu menghambat attention sebenarnya karena kita bisa jadi mau kerja mau benar-benar menyelesaikan satu pekerjaan penting eh ternyata ada notifikasi dari medsos ada notifikasi dari grup sekolah grup arisan grup komplek dan sebagainya grup anak kos dan sebagainya sehingga itu menjadi penghambat dalam atensi nah yang ketiga adalah lingkungan kantor ternyata menjadi penghambat untuk atensi juga maksudnya gimana kalau disini digambarkan di buku ini itu adalah kalau misalkan kita bekerja oh sekarang kan lagi apa namanya lingkungan lingkungan kantor gitu ya kalau kerja sekarang kan lagi ada trendnya adalah open space nah di buku ini dibahas open space itu oke sih tapi juga bisa menjadi penghambat maksudnya gimana kita mau kerja ada orang seliwar-seliwar mengganggu fokus kita kita lagi mau kerja ada orang ramin di sekitar kita ada orang misalkan lagi ada diskusi di sebelah kanan kita nah ini nih membuat akhirnya ya atensi kita jadi kadang teralihkan kan mungkin kita mau fokus tapi begitu denger sesuatu yang kayaknya menarik jadi kayak tergerak untuk nguping gitu atau ngeliat dan sebagainya nah ini yang perlu diwaspadai ternyata lingkungan kerja pun juga bisa membuat kita atensi kita terganggu atau jadi terhambat kalau misalkan kita sudah tahu nih terkait ketiga hal ini tentang masalah orang lain kemudian teknologi dan lingkungan kantor yang menghambat lantas nextnya gimana sih apa yang perlu dilakukan yang perlu kita lakukan adalah kita harus meminimalisir dampak negatif dari lingkungan kita tadi jadi nggak kemudian kita pasrah oke lah kita biarkan emang itu kenyataannya nggak tapi itu akan menjadi landasan untuk nanti kita belajar gitu ya terutama di di bagian ketiga buku ini tentang langkah-langkah menguasai skillnya jadi sebelum berbicara kita menguasai skillnya kita perlu pastikan penghambat-penghambat ini itu bisa kita atasi dulu contoh kalau masalah orang lain ya kita perlu menentukan waktu kita bener-bener yang itu nggak diganggu sama orang lain bukan terkesan egois tapi memang kita harus menyelesaikan pekerjaan penting kan seringkali jadi kita bagi waktu kita waktu-waktu dimana kayaknya people problem atau orang lain itu masih belum kontak kita kita gunakan untuk bener-bener kita fokus sehingga ketika ada orang yang minta support ya kita siap untuk support terkait teknologi ya ada kalanya kalau emang pekerjaan yang kita kerjakan saat ini sedang penting sekali kita bisa meminimalisir penggunaan teknologi kita kita silent notifikasi atau kita matikan internet dulu sementara itu juga penting untuk memastikan atensi kita tetap fokus yang ketiga lingkungan kantor kalau lingkungan kantor disini disarankan kita perlu mencari tempat yang nyaman di cafe yang itu juga sekarang juga banyak dilakukan gitu ya atau tempat-tempat yang sekiranya nggak banyak orang lewat atau mengganggu kita terutama kalau kita tipikal orang yang ada gerakan dikit itu ngerasa terganggu nah ini kita perlu mengkondisikan juga lingkungan kantor kita setelah kemudian beberapa ladi kita perhatikan kita mengatur penggunaan teknologi dan lingkungan kerja baru kita bisa belajar gimana sih sebenarnya skill dalam attention management skillnya kita harus apa sih sebenarnya bukan berarti kemudian gangguan yang muncul dan mengganggu atensi kita itu negatif sebenarnya kalau dibagian ini tapi yang perlu kita lakukan adalah jangan sampai ternyata pekerjaan kita itu krisis terus jadi kita perlu menyeimbangkan atensi kita jangan atensinya hanya pada krisis masalah terus tapi kita perlu ada juga namanya momentum nah momentum santai nah momentum nah sini saya tulis ya deep work dan momentum krisis nah ini satu momentum santai dua momentum deep work dan juga tiga momentum krisis ini yang perlu diseimbangkan sebenarnya nah ini yang menjadi skill attention management bagaimana kita menyimbangkan attention kita untuk hal yang santai untuk yang benar-benar deep work sama momentum krisis artinya apa benar-benar kita atur waktu kita gitu ya di tengah-tengah pekerjaan pastikan kita ngatur waktu kita kapan waktu kita untuk melatih mindfulness kapan waktu kita untuk mengatur waktu kita untuk bebas gitu santai ngobi-ngobi dulu gitu ya dan kapan waktu kita untuk kita free dari teknologi sejedak ini perlu kita bagi juga dan kemudian bagaimana kemudian kita membuat namanya workflow management system yaitu langkah sistematik bagaimana kita mengelola semua pekerjaan kita itu di dalam satu meja gitu atau dalam satu hal yang itu bisa kita lihat secara langsung contoh kalau di buku ini dibahas bagaimana membuat workflow management system kita ngatur nih Senin kira-kira kita lihat dari laut kita seminggu ini bakal yang padat banyak orang yang minta support itu di hari apa itu sudah kita siapkan misalkan di hari-hari Rabu, Kamis yang banyak berarti Senin sama Selasa apa yang kita lakukan oke kita seimbangkan kita ada waktu santai ada waktu relax terus kemudian sisanya adalah waktu untuk deep work nanti kita sisakan ya 10% waktu kita baru untuk apa namanya namanya krisis nah ini artinya apa kita benar-benar tahu nih atensi kita kita bagi untuk apa kita gunakan untuk apa di jam tertentu jam 9 sampai jam 10 pagi belum banyak yang support orang baru mulai kerja buka email oke berarti itu potensi orang minim gangguan baca atensi kita kita fokuskan untuk mengerjakan hal yang benar-benar penting yang jangan boleh diganggu nih jam 9 sampai 10 nanti jam 10 jam 11 sampai jam 2 siang misalkan ini sudah banyak support dan sebagainya nah ini kita gunakan untuk pekerjaan-pekerjaan atau atensi kita kita fokuskan untuk hal-hal yang ya yang sekiranya administratif gitu nah baru yang sore gitu ya yang ini kita gunakan untuk krisis dan kemudian di menjelang waktu pulang kita menggunakan untuk berlatih mindfulness intinya dalam atensi manajemen adalah kita mengatur proporsi jangan kemudian hanya krisis saja yang kita hadapi tapi kita perlu mengatur keseimbangan kapan kita ada waktu deep work kapan waktu untuk kita santai kapan waktu kita relax kapan waktu kita menghadapi krisis dan kapan waktu kita untuk kita benar-benar menghadapi masalah itu moga-moga dari sini rekan-rekan dapat gambaran gitu kayaknya dengan attention management kesimpulannya adalah attention management ini adalah bagaimana caranya kita membagi atensi kita mengelola atensi dalam diri kita karena ini yang sekarang berharga banget dalam kondisi dimana sekarang banyak distraksi atensi ini yang menjadi mahal maka yang perlu kita lakukan adalah kita mengelola atensi kita kita membuat work for management system sehingga kita bisa benar-benar berfokus pada satu hal di satu waktu caranya gimana ya tentunya dengan strategi kita tadi kita petakan kita lihat pola-pola jam waktu kita buku ini bagus gitu ya bagi rekan-rekan yang ingin belajar untuk fokus karena seringkali kok saya ngerasanya kerja tapi gak produktif gitu ya atau mungkin juga bagi rekan-rekan yang merasa saya sudah kerja lama tapi kok kayaknya gak menghasilkan yang diharapkan saya kok kayaknya gak achieve ya saya kayaknya gak perform nih saya kayaknya ada yang kurang nih nah itu rekan-rekan perlu untuk baca buku ini untuk memastikan teman-teman bisa tetap berfokus terutama untuk menjalankan setiap pekerjaan di dalam diri kita sehingga akhirnya kita produktif dan produktif menyebabkan karir kita menjadi sukses gitu mungkin itu rekan-rekan yang bisa saya bahas di review buku kali ini moga-moga bermanfaat ya dan sampai ketemu di review buku selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati